. Penemuan mayat berbaju loreng mengapung di perairan desa Sanjamau, kecamatan Pulau Rau, sekira pukul 16.10 waktu Indonesia Timur, oleh Kepala Desa Titigo Goli, Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Malut, Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023. Dari keterangan dalam video tersebut, Kepala Desa Titigo Goli, Robitoni, menyatakan bahwa ia menemukan mayat ketika sedang menyeberang dari desa Wayabula ke desanya menggunakan perahu Longbot. Kepada rekan-rekan Kades, kebetulan pada hari ini pukul 16.10 waktu Indonesia Timur, saya menyeberang dari arah Wayabula ke desa Samiamau dan bertepatan juga saya bertemu atau ketemu mayat di atas permukaan laut, jadi minta tolong kepada teman-teman semua yang mungkin bisa mengenali yang bersangkutan karena mayatnya ini sudah timbul menggunakan pakaian loreng, jadi ini sudah timbul kasihan, diminta agar melaporkan ke pihak berwajib untuk dievakuasi, kata Tony melalui video yang diunggahnya. Berdasarkan informasi yang diterima dari camat Pulau Rao dan Kapol Sekwayabula, korban diketahui bernama Yolab Togolo, 68, warga desa Igo, Loloda, Kabupaten Halmahera Utara. Korban dilaporkan hilang 3 hari yang lalu saat sedang melaut, jenazah korban telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga di desa Igo, Loloda.